musik 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 oke selamat pagi teman teman ini saya jam 9 check out dari hotel super ayu sebelum kita turun gunung ya saya mau ajak teman teman ngeliat mimpit bikin aja buci di pagi hari kayak apa tapi gak kebanyak destinasi saya tunjukin aja ke pancuran 13 yang tadi malam saya kunjungi jalannya ya dari hotel jaraknya tidak lebih dari 1 kilometer 900 meter ini disini banyak banget yang jualan makanan kemudian penginapan mirip-mirip di anchor si lightnya banyak angkutan angkutan kayak gini juga tadi pagi saya nyari sate koizi gak nemu kayak gitu ya udahlah tarapan gorengan lagi gorengan lagi pasarnya banyak yang jualan oleh-ole hotel Grand megagoods ini udah mulai ramai nih yang mau berundam wih ramai tuh oke oh ini saya tunjukin jalan ke 4 jalan juga gila ini saya agak mendung sekarang ini banyak jualan oleh-oleh kalau sini mampir jangan lupa dibeli oleh-olehnya nah itu di depan tuh juga pemandian sama di depan juga pemandian sama yang paling populer di sebelah kanan itu mancuran 13 tiket sakit 20 ribu ada kamar bilasnya airnya panas enak banget karena semalamnya udah coba di depan pokoknya sebetulnya kalau dari jamit ya gak terlalu jauh lah ya gitu nih banyak yang mau berendam kadang ngurung makan lagi ya ada dodol wih oleh-oleh yang luar biasa ada yang golf ayo wah enak pokoknya si Gucci walaupun ya cuma berendam berendam tapi enak aja malem-malem berendam air panas sebenernya kalau malem tuh lebih sepi teman-teman kebetulan karena pemandianya 24 jam inilah kawasan Gucci di Kabupaten Tegal di pagi hari teman-teman saya sengaja perlihatkan video di Gucci ini dan tidak akan saya potong supaya teman-teman juga bisa mengetahui bagaimana kondisi jalan di kawasan objek wisata pemandian air panas Gucci terlihat sangat banyak penginapan di sebelah kiri dan kanan jalan yang saya lalui kebetulan ini adalah pagi hari di hari selasa yang cukup mendung tidak terlalu cerah tapi untuk suasana pengundungan suhu seperti ini sangat nyaman sekali Gucci memang berbeda dengan Dieng bukan sebuah kawasan wisata yang luas dan memiliki banyak jenis wisata tetapi dengan kawasan yang sederhana dan juga tidak terlalu luas ini Gucci juga layak untuk menjadi tempat tujuan teman-teman yang mau touring khususnya di daerah Jawa Tengah bagian barat mulai terlihat hutan pinus di sebelah kanan jalan teman-teman dan suasana yang sangat enak di pagi hari tentu ini adalah hari kerja dimana saya sedang dengan cuti jadi sangat melegakan sekali di hari kerja bisa bergendara di kawasan wisata seperti Gucci ini ya walaupun mungkin ada pekerjaan yang seharusnya saya lakukan tapi saya pastikan bahwa itu sudah selesai ketika saya sudah berangkat kesini pemandangan yang sangat menarik jika melihat kesebelah kiri teman-teman terlihat dari kejauhan ada bangunan-bangunan tinggi dan juga perbukitan yang sangat menarik dan cukup sayang jika dilewatkan ini akan menjadi sebuah pemandangan yang menjadi bonus jika kita melewati daerah atau kawasan wisata Gucci di Tegal, Jawa Tengah tidak jauh dari sini sudah terlihat lokasi tiket wisata Gucci dan disini adalah titik start saya menuju Banyumas oke selamat pagi teman-teman hari ini saya mau berjalan ke Purwokerto melalui melalui Gucci ini saya ikut Google Maps saja karena kalau hafalin dulu apalah repot ini jalannya cukup sempit ya tapi pemandangannya bagus banget nih gue tampil kayak gini jadi harus berhati-hati nggak boleh merek ini adalah peta atau rute perjalanan saya dari Gucci menuju Karanggintung di Banyumas perjalanan 60 km lebih dengan estimasi waktu tempuh sekitar 2 jam jadi saya berangkat jam 9 dan semoga sebelum tuhur saya sudah sampai di lokasi bertemu dengan teman-teman jarum lainnya sebelum kita bersama-sama berangkat menuju lokasi pernikahan anjir barusan disegat sama bapak-bapak kirain kayak apa namanya kayak pungli gitu loh sampai mau ke berangkat sampai mau ke aduh bilang mau ke perwokerto pak kirain kirain ditagih karena mau ke sebuah titik wisata gitu kan saya bilang aja saya bilang aja mau ke broker wah saya mau nebeng oh oh bapak mau nebeng yaudah yuk 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 sampai mana disitu deket agak ngeri juga sih maksudnya ada kuaspadaan wah ini orang mau ngebekal apa mau ngerampok apa gitu ada kuaspadaan seperti itu tapi enggak lah berusaha ngobrol ngobrol terus yaudah setelah melalui jalan perkampungan yang tidak terlalu bagus jalannya sempit dan juga banyak lubangnya akhirnya saya menemukan jalan besar di jalan ini aspal sudah baik dan bahkan terlihat ini masih baru aspalnya dari titik ini sampai ke tujuan saya jalan Alhamdulillah sangat baik dan tidak terlalu ramai kecuali nanti mendekati Purwokerto perjalanan perjalanan saya dari Gucci menuju ke Banyumas ini sebetulnya mengitari Gunung Selamet jadi jadi akan banyak pemandangan pemandangan hijau khas pegunungan yang akan saya lewati tentunya di depan dan dari titik ini juga sudah terlihat bahwa banyak sekali hutan pinus yang saya lewati tentu ini menambah semangat saya untuk terus berkendara saya kira perjalanan ini tidak akan melewati Kabupaten Pemalang namun ternyata Kabupaten Pemalang beberapa kecamatan akan saya lewati sebelum saya masuk ke Purbalinga berkendara di pagi hari memang tiada sesalnya apalagi di kaki Gunung Selamet ini dari Banyumas kemudian ke arah Pemalang dan Purbalinga pemandangannya sangat luar biasa memang tidak terlalu ramai kendaraan jadi saya cukup bebas di jalan kali ini walaupun ini masih pagi hari juga tidak terlalu banyak terlihat ada aktivitas warga ataupun siswa yang menuju sekolah tapi memang ini kan sudah jam sekolah ya jadi memang betul mereka mungkin sedang belajar di ruang kelasnya jadi tidak ada yang sedang di jalan ini menjadi salah satu pertigaan ya teman-teman di papan penunjuk jalan terdapat arah kalau ke kanan kita ke arah Purbalinga tidak jadi tentu kita belok kanan terdengar dari di mikrofon perjalanan perjalanan kali ini saya saat ini di Pasar Pulau Sari Pemalang dari Guci menuju Pulau Sari kita bergerak dari barat menuju timur dan saat ini setelah di Pulau Sari kita mulai bergerak menuju arah selatan namanya juga mengitari kaki gunung selamat jadi memang harus sedikit memutar ini di depan terlihat tanjakan yang sangat curam teman-teman walaupun curam tetapi dengan kondisi jalan yang cukup cukup kalau saya bilang seperti ini tidak terlalu bermasalah tanjakannya walaupun ya kita lihat ada beberapa titik yang berlubang tapi tidak banyak seperti di klip yang sebelumnya yang cukup mengganggu sehingga kecepatan saya harus berkurang sebetulnya jika kondisi cerah dan tidak mendung seperti sekarang ini idealnya kita bisa melihat gunung selamat yang gagah dari kejauhan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan gunung tertinggi nomor 2 di Pulau Jawa sebetulnya saya sempat berekspektasi bahwa akan melihat gunung selamat dari beberapa titik karena saya juga sebelumnya cukup melakukan survei sebelum melakukan perjalanan kesini dan memang pemandangan-pemandangannya sangat bagus teman-teman suasana pedesaan disini sangat terasa jalan tidak terlalu lebar tapi saya bisa memacu kendaraan dengan kecepatan sekitar 60 km per jam tentu dengan tetap berhati-hati dan tidak berlebihan kecepatan tetap terkendali 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 tidak terlalu lebar dengan kecepatan terkendali 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 Masih ada harapan untuk melihat keindahan Gunung Selamet Perjalanan saat ini saya telah melewati Pasar Kutabawa di Kabupaten Purbalingga Jadi sekarang saya sudah masuk ke Kabupaten Purbalingga sebelum nanti kita masuk di Kabupaten Banyumas Jalan disini sudah cukup menanjak teman-teman Namun dengan jalan yang cukup lebar dan kualitas aspal yang bagus Serta udara yang sangat dingin saya bisa menikmati perjalanan ini dengan bernyanyi-nyanyi sendiri Biasanya sih saya nyanyi lagu Guyon Waton atau Denny Canan ya Wah kita bisa melihat pemandangan perkebunan di sebelah kiri jalan Memang untuk dataran tinggi sangat cocok untuk menanam beberapa jenis tanaman-tanaman hasil perkebunan Lembah Asri Serang Wow keren Jalannya bagus Lembah Asri Serang ini sepertinya merupakan salah satu objek wisata di Purbalingga ya Karena saya melihat tadi beberapa titik sepertinya bisa dimasuki dan terlihat ada semacam loket tiket masuknya Di Lembah Serang dan sekitar jalan yang saya lewati saat ini kondisi semakin dingin teman-teman Jadi nikmat sekali memang rasanya Apalagi di beberapa titik tadi terlihat kabut-kabut Jadi menambah kesahduan perjalanan ini Dengan jalan yang berkelok Pepohonan pinus di kiri dan kanan jalan Wah ini membuat saya rindu kembali untuk berkendara dengan motor Sudah lama saya tidak berkendara dengan motor teman-teman Pada saat voiceover ini dibuat Berarti sudah sekitar 2 bulan saya tidak melakukan touring lagi Walaupun ini memang tujuannya ke sebuah acara pernikahan teman saya Tapi tetap saya menyempatkan untuk membuat konten seperti ini Supaya bisa tahu jalan dan bisa menjadi kenang-kenangan juga Bahwa saya pernah melewati daerah sini Hari ini ternyata hari untuk membagi rapor ya teman-teman Saya melihat beberapa anak sekolah yang sudah keluar dari sekolahnya Di pembagian rapor kali ini Ya semoga nilai-nilai mereka bagus Sangat jarang sekali di perkotaan saya melihat ada siswa-siswi sekolah Yang pulang dari sekolah dengan berjalan kaki atau bahkan naik sepeda Karena biasanya mereka pasti menunggu jemputan Atau bahkan pesan gojek atau grab gitu ya Tapi inilah suasana pedesaan dimana siswa-siswi masih banyak yang berjalan kaki Menuju sekolah berjalan kaki bersama teman-teman Dan ini adalah suasana yang membuat kita semua mungkin rindu ke masa-masa itu Saat ini saya berada di desa Selaganggeng Kecamatan Repet di Purbalinga ya Ini saya semoga gak salah ya nyebut nama daerahnya Apakah ada teman-teman yang berasal dari daerah sini Tapi namanya unik ya Saya jarang banget menemukan nama Selaganggeng Tapi inilah keunikan-keunikan setiap daerah Di Jawa khususnya ya Oke kita sudah bertemu nih Baru tadi diomongin ada anak-anak yang pulang sekolah Sekarang sudah terlihat anak-anak sekolah yang pulang dengan dijemput tadi ya Saat ini di merebet Merebet atau merebet Purbalinga Jawa Tengah Kendaraan sudah mulai ramai Dan langit juga semakin cerah terlihat Semoga nanti masih ada waktu untuk bisa beristirahat setidaknya Satu jam mungkin untuk makan istirahat Sebelum kita berangkat menuju Karanggintung Di lokasi pernikahan Acikoswara Teman-teman saya juga berangkat sekitar jam Mungkin jam 7 dari Ciamis dan Banjar ya Semoga nanti ketemu bareng Masih menuju Banyumas Saat ini saya masih di Purbalinga Tepatnya di Bojongsari Tapi saya seperti tidak asing dengan Billboard yang ada di atas sana Tulisannya adalah Owabong atau objek wisata Bojongsari Nah saya pernah mengunjungi tempat itu bersama teman-teman jarum sekitar 2 tahun yang lalu Belok kanan kalau mau ke Owabong Jadi sepertinya sudah tidak jauh ya Jarak menuju Karanggintung Tapi sebelum ke Karanggintung Kami akan bertemu di titik temu Yaitu di sekitar Purwokerto Jadi nanti kami rencananya check-in dulu Sebelum berangkat menuju lokasi akad pernikahan teman kami Memang untuk acara akad biasanya pagi-pagi kan Tapi ya mungkin kebagiannya teman saya akad di jam 1 siang kali ini Dan check-in juga kabarnya jam 1 siang Jadi kami cukup berpikir Waktu tahun 2022 kami motoran ke Owabong Kami sangat menyukai Soto Sokaraja Atau Seroto Sokaraja biasanya ada yang sebut Dan ya di kesempatan kali ini pun Kami rencananya akan makan itu lagi Kemudian kita cari pendoan lagi Kalau misalnya nemu yang enak Wah terlihat di sebelah kiri barusannya Ada anak-anak yang pulang dari sekolahnya Sepertinya memang ini jadwal bagi rapor Jadi jam 10-11 Anak-anak SMP juga sudah keluar dari sekolahnya Cukup berbahaya sih tadi Kalau melihat mereka berada di atap angkot Sangat berbahaya bahkan Jika angkot itu dalam keadaan yang kencang Kemudian rem mendadak Tapi ya semoga selamat sampai tujuan ya Adek-adek Saat ini saya sudah Memasuki area Purwokerto Teman-teman Disini sudah mulai terlihat Banyak bangunan dan kendaraan juga semakin ramai Alhamdulillah sampai saat ini cuaca sangat mendukung Dan tidak ada rintik hujan sama sekali Di Purwokerto ini Cukup terlihat ada beberapa kali sendatan kendaraan ya Sepertinya ini Ya betul Di sebelah kiri sedang ada prosesi wisuda Saya asumsikan ini adalah wisuda Dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Cendral Sudirman Semoga Untuk teman-teman yang Sedang dan telah di wisuda Pada saat ini Menjadi berkah ilmunya ya Semoga selalu memberikan manfaat Untuk sesama Dimanapun kalian berada Memang prosesi wisuda tuh Bisa jadi salah satu peristiwa yang berkesan seumur hidup Jadi Perayaannya memang harus maksimal Tidak terlalu macet ya Kalau menurut saya Masih tertib Nah ini di sebelah kanan terlihat Parade dari organisasi mahasiswa Yang orange biasanya Geologi ya Kalau di kampus-kampus Lain Tapi gak tau ini Ini sebelah kiri terlihat kampusnya ya Unsud ini Cukup luas Karena terdiri dari beberapa Fakultas teman-teman Kalau ada teman-teman yang Alumni Unsud Boleh komentar Di bawah ya Kita cek Itu fakultas apa yang barusan Saya lewati Setelah melewati Prosesi wisuda Sekarang Jalan kembali lengang Tapi nanti mungkin Ada beberapa lampu merah lagi di depan Kabarnya teman saya Sudah sampai Purwokerto Dan mereka sedang Ke menara ya Sebuah menara yang terkenal di Purwokerto Mereka menuju ke sana Jadi nanti setelah saya sampai Lokasi titik Temu Atau titik kumpul Saya akan kabari mereka Sebetulnya kami sudah Merencanakan untuk Bisa melakukan early check-in Namun informasi dari penginapan Belum ada penghuni yang Check out Jadi Sepertinya belum bisa Early check-in tujuannya Supaya kami bisa Istirahat terlebih dahulu Kalaupun Tiga kamar yang kami pesan Tidak bisa early check-in Ya Satupun tidak masalah Yang penting kami bisa Menyimpan Peralatan kami Seperti tas Dan yang lain-lain Di satu kamar Supaya kami bisa Menuju Ke lokasi Pernikahan Aji Dengan tidak membawa Apapun Seperti itu Purwokerto Kata Panji Pragiwaksono Itu mirip Jogja Tapi versi light Versi lebih kecilnya Purwokerto Tidak istimewa Kayak Jogja Tapi nyaman Dan Saya sangat setuju Dengan pernyataan Panji Pragiwaksono tersebut Karena beberapa hari Ketika saya tinggal Di Purwokerto Rasanya nyaman sekali Tertip gitu Jadi ketika Di lampu merah pun Semuanya tertip Tidak terlalu Berisik ada klakson Ataupun Orang-orang di depan Yang menutupi jalan Sebelah kiri Untuk yang mau Belok kiri Seperti itu ya Kemudian Tidak jauh juga Dari sini Menuju Ke lokasi Wisata Seperti Batu Raden Kulinernya Sangat banyak Ada Mall Fasilitas Olahraga Ada banyak Jalan juga Cukup luas Wahana Untuk hiburan Tersedia Alun-alun Bagus Fasilitas Transportasi Umum Juga bagus Ada transcateng Oke Ini adalah Sebenarnya Saya Lebihin sedikit Supaya Putar baliknya Enak Dan tidak berhenti Di tengah jalan Ngomong-ngomong Lokasi penginapan Yang akan kami Datangi ini Sebetulnya Sama dengan Lokasi penginapan Yang kami gunakan Waktu kami Bertamasya Ke Purwokerto Di tahun 2022 Tapi ketika Dilihat di video ini Ini adalah penginapan Yang salah Saya salah Berhenti teman-teman Untung saya belum masuk Oke Saya istirahat dulu Nanti ketemu Teman yang lainnya Akhirnya kami sampai juga Di lokasi Pernikahan Aji dan Kintan Di Karanggintung Tetapi sayang sekali Kami terlambat Sehingga tidak menyaksikan Prosesi akatnya Karena memang Check-innya jam 1 Dan akatnya juga ternyata Tepat waktu jam 1 Kami turut berbahagia Kepada Aji dan Kintan Yang Menjalankan pernikahannya Doa Terbaik dari kami Untuk kawan kami Semoga menjadi Keluarga yang Sakinah Mawadahwarohmah Saling membahagiakan Dan saling melengkapi Satu sama lain Yang hadir Pada kesempatan ini Mari kita Sama-sama perhatikan Apa Itu Begalan Semoga Bermanfaat Berguna KW ini Tunggu jangan Keton banget Dek di keesokan harinya kami bersama-sama menuju ke wisata Batu Raden mumpung kami masih berada di sekitar Banyumas dan sebelum pulang ke Ciamis kami menyempatkan diri dulu untuk ke utara lagi menuju Banyumas lantai 2 di Batu Raden ya namanya pernikahan di hari Selasa berarti harus sulit kalau misalnya nggak mepet di hari Sabtu atau Minggu untuk saya yang bekerja dan lokasinya jauh jadi saya harus cuti satu Minggu karena tanggung ini di atas seperti terlihat sebuah rangka kubah seperti itu ya yang menyambut kami ketika kami sampai di Batu Raden sebetulnya banyak sekali titik-titik wisata di Batu Raden termasuk curug-curug yang cukup banyak pilihannya tetapi karena waktu kami tidak banyak jadi kami hanya memilih satu lokasi saja tentu di lokasi seperti ini untuk kami teman yang jarang bertemu dan bisa dikatakan bertemu satu atau dua bulan sekali jadi kami memutuskan untuk memilih wisata ngobrol ya kami memilih lokasi seperti cafe atau semacamnya sehingga kami bisa ngobrol dan sharing kehidupan update tentang kehidupan kami masing-masing setelah sekian lama tidak bertemu terakhir bertemu berarti saat idul fitri ya dan puasa buka bersama nah saat ini kami bertemu lagi di bulan Juni jadi di usia-usia kami memang bukan wisata foto selfie yang kami cari tetapi bagaimana mencari lokasi yang enak untuk ngobrol tetapi juga bisa menikmati suhu menikmati suasana menikmati pemandangan tetapi tidak kehilangan esensi dari ngobrol itu sendiri ngobrol itu nikmat ternyata kemarin setelah pulang dari acara pernikahan kami langsung menuju ke penginapan masing-masing kami sengaja menyewa tiga kamar makhluk dan istrinya Indri bersama Rinov dan saya sendiri malam kemarin atau tadi malam kami menuju alun-alun Purwoperto kalau saya Mahfud dan istrinya nonton timnas melawan Filipina alhamdulillah timnas lolos ke kualifikasi piala dunia ronde ketiga dan akan bermain di bulan September melawan Australia melawan Bahrain melawan apalagi Jepang dan itu cukup sulit menurut saya tapi masih ada kemungkinan karena target dari Sintayong sendiri adalah mungkin kita bisa ambil peringkat empat sehingga nanti bisa ikut babak selanjutnya suasana disini sangat sadu sekali cukup mendung walaupun mendung kami masih bisa menikmati suasana dinginnya ekspektasi tinggal ekspektasi kami tidak bisa melihat gunung selamat yang gegah itu dan juga kami tidak bisa melihat pemandangan kota Purwokerto dari ketinggian ini dia teman-teman Resto Agatis namanya oh pada baik pada baik kayak karena kayak selamat menikmati teman-teman Halo Halo Makan apanya? Makan apa Neri? Makan pisang Bukan Coba naik dilanjutkan Gimana? Ini awal nemu tempat ini gimana? Di Di Memb Eh di Youtube Rekomendasi Channelnya lupa Enak tempatnya Enak Nyalain Nyalain Ayu Ini saya pesen kopi Kopi apa ya? Eh Kopi kutang selamat Rasanya Kayak rasa kutang selamat Hehehe Untuk Mas Aji Kalau dari saya Semoga Selalu bahagia Dari Indri Selalu Saru gak? Beda tuh Dari pasangan yang saling memperhajakan Langsung sampai jana Terima kasih Sagi nama Amin Ganti Bapak yang baik Ganti Bapak yang baik Ganti Bapak yang baik Jangan lupa sama saya gitu Oh ya jangan lupakan pacarnya Namanya Hahahaha Hahahaha Masjalah Masjalah Hati 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 Terima kasih.